Pada 11 Maret 2011, Jepang diguncang oleh salah satu bencana alam terburuk dalam sejarahnya. Gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter mengguncang samudera pasifik, sehingga mengirimkan tsunami dasyat setinggi lebih dari 10 meter yang menghancurkan kawasan pesisir timur laut Jepang. Kota-kota hancur, ribuan orang tewas, dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Namun, bencana tersebut belum selesai. Di prefektur Fukushima, tsunami merusak pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Di Fukushima Daiichi, memicu krisis nuklir yang menjadi salah satu yang paling mengerikan di dunia sejak bencana Chernobyl tahun 1986. Saat tsunami mengantam PLTN Fukushima Daiichi ini, sistem pendingin reaktor gagal berfungsi karena generator cadangannya rusak oleh air laut. Hal ini menyebabkan suhu di dalam reaktor meningkat drastis. Memicu kebocoran hidrogen yang bisa menyebabkan ledakan besar. Ketika kebakaran dan ledakan mulai terjadi di beberapa reaktor, resiko terjadinya kebocoran radiasi skala besar menjadi sangat nyata dan memungkinkan. Di tengah kekacauan ini, Takeshi Miura, seorang teknisi senior di PLTN Fukushima Daiichi dan rekan-rekannya dihadapkan pada pilihan yang tidak manusiawi. Evakuasi dan menyelamatkan diri sendiri atau tetap tinggal untuk mencoba mengendalikan situasi dan mencegah bencana yang lebih besar. Miura bersama sekitar 50 pekerja lainnya memutuskan untuk tinggal dan saat ini mereka dikenal sebagai Fukushima 50. Miura dan timnya tahu bahwa tetap tinggal berarti berhadapan langsung dengan radiasi yang bisa mematikan. Meski demikian, mereka memahami bahwa jika reaktor meledak, radiasi yang dihasilkan akan berdampak pada jutaan orang di sekitarnya, termasuk keluarga mereka sendiri. Di hari, hari berikutnya, Miura dan timnya bekerja tanpa henti. Mereka mencoba berbagai cara untuk menstabilkan reaktor yang rusak. Mereka berusaha memasukkan air laut ke dalam reaktor untuk mendinginkannya, meskipun ini adalah tindakan terakhir yang berisiko tinggi. Sementara itu, ledakan hidrogen yang terjadi di reaktor nomor 1 dan nomor 3 membuat situasi semakin berbahaya. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat ekstrim, dengan minimnya perlindungan dari radiasi dan ancaman ledakan setiap saat. Setiap keputusan yang mereka buat adalah soal hidup dan mati. Tetapi bagi Miura dan rekan-rekannya, pilihan untuk pergi tidak pernah benar-benar ada. Tanggung jawab mereka adalah melindungi negara dan sesama warga. Sementara itu, keluarga Miura, termasuk istrinya, yaitu Yuko, berada dalam ketakutan dan ketidakpastian. Mereka tidak dapat berkomunikasi dengan Miura selama berhari-hari. Yuko menceritakan bahwa setiap malam dia menonton berita dengan cemas, berharap ada kabar baik, tetapi juga bersiap menghadapi yang yang buruk. Ketidakpastian ini menambah beban emosional yang luar biasa. Bagi keluarga, para pekerja yang tetap tinggal di fasilitas nuklir itu. Setelah berhari-hari berjuang, Fukushima 50 akhirnya berhasil mencegah skenario terburu, yaitu ledakan besar yang bisa mengakibatkan bencana nuklir di seluruh wilayah. Meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan kerusakan yang telah terjadi, pengorbanan mereka menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, harga yang mereka bayar sangat tinggi. Banyak dari mereka yang terpapar radiasi berat dan bisa menyebabkan masalah kesehatan serius di masa depan. Kisah Takeshi Miura dan Fukushima 50 menjadi simbol keberanian dan pengorbanan di Jepang. Mereka pun dianugrahi berbagai penghargaan, baik di dalam maupun di luar negeri sebagai pengakuan atas keberanian dan publikasi mereka. Namun, bagi Miura dan rekan-rekannya, penghargaan terbesar adalah mengetahui bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk melindungi orang lain, bahkan dengan risiko mengorbankan hidup mereka sendiri. Dan kisah ini mengingatkan kita pada kekuatan kemanusiaan yang luar biasa dan bagaimana. Di tengah bencana, ada individu-individu yang berani mempertaruhkan segalanya demi kebaikan orang lain. Pengorbanan mereka adalah pelajaran bagi kita semua tentang keberanian, tanggung jawab, dan cinta tanpa syarat. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.